Jangan berbicara buruk pada orang Islam manapun, jangan mengatakan ini ada ulama yang belum keluar, kemudian kita mengatakan ya ini belum dapat hidayah, orang yang sudah mengatakan asyadu wa la ilaha illallah itu sudah dapat hidayah berarti, belum keluar, belum keluar gitu aja, jangan bilang belum dapat hidayah, itu menyangkitkan hati orang namanya, belum dapat hidayah, Masya Allah, ini bahasa karkun ini begini ini, makanya doanya enggak makbul, karena itu kata-kata itu akan memecah belah umat seolah-olah kita ini kelompok tersendiri, tidak, orang yang sudah pernah keluar, orang yang belum pernah keluar, gitu aja. Syekh Ilyas rahimahullah ditanya, ini gerakan kamu itu namanya apa? Tidak ada namanya, kalaupun boleh dikasih nama, ini namanya belajar memperbaiki iman, memperbaiki amal, itu aja. Jangan dibiasakan ngomong, ini jamaah tablik ini, sudah ikut jamaah tablik belum kamu tuh? Jamaah tablik ini, jamaah Nabi apa ada jamaah tablik? Tablik ada, jamaah tablik ini enggak ada. Kita inginnya seluruh umat Islam semuanya tablik semua, bukan mau bikin jamaah tablik. InsyaAllah, semuanya, kata-kata yang bisa menjadikan kita ini terpisah dengan umat, ini kita jauhi, semuanya. Ini Allah mengenalkan Nabi-Nya kepada umat, ini Muhammad ini dari kalangan kamu sendiri. Nah kita pun harus begitu semuanya, bagaimana kita ini dengan seluruh umat Islam itu menyatu seperti kalangan sendiri. Bagaimana kita bikin suasana di kalangan orang-orang yang sudah dakwah ini, bahwa para ulama itu semua ulama kita. Bagaimana kita buat suasana di kalangan para ulama, bahwa orang-orang dakwah itu murid-murid saya itu, gak apa-apa, gak apa-apa, insyaAllah gak apa-apa. Itu murid-murid saya, sering ke tempat saya. Itu yang digandaki para masyidup itu. InsyaAllah, jangan sekali-kali kita bikin kelompok, ini akan jadi musibah kepada kita. Karena Yadullah ma'al jamaah kita ini dengan seluruh umat Islam itu harus berjamaah, seluruh umat Islam dimana saja. Kita cintai mereka sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Orang baru asyidu ala ilaha illallah, wa asyidu anna muhammad rasulullah, harus kita cintai. Kalau dia sholat, maka cinta kita harus kita tingkatkan. Kalau dia mau zakat, cintanya harus tambah. Kalau dia ulama, cintanya harus tambah. Kalau dia orang takwah, cintanya harus tambah. Sesuai derajat agamanya masing-masing. InsyaAllah, ma'alaikum.